Pemselepas dari Negeri Sembilan kemana, Cak? Dari Negeri Sembilan itu, kita ke Selangor. Kita ketemu dengan fans juga. Luar biasa itu, baiknya itu. Kita nggak kenal sama Bang Hasan. Dia berkata sama kami, ini cukup tak? Dengan kereta kecil, macam ini gitu kan. Sampai kesana ya? Meminjamkan kereta kepada kita. Luar biasa sekali. Kok baik? Wadah kan nggak kalah sama kita, kan? Jangan lupa subscribe di Youtube Channel Tamaji Serumpun. Oke, terima kasih. Nah, bosku. Kebetulan kita berada di samping Cak Lonjong, bosku. Nah, kita akan tanya kesan-kesannya. Karena tak lama, mungkin dalam 1-2 bulan yang lepas, beliau ini berada di Malaysia, bosku. Nah, kita akan tanya kepada beliau kesan-kesannya selama di Malaysia. Ini bagaimana kesan menariknya jumpa dengan para subscriber setia dia yang ada di sana. Nah, lepas itu dia pernah ke mana saja. Mari kita tanya bersama. Halo, Cak. Halo, halo, halo. Halo, Cak. Ini kita untuk referensi kita lah sebelum kita ke sana atau teman-teman sebelum ke Malaysia mau liburan. Nah, kesannya selama di Malaysia. Boleh cerita sedikit. Bagaimana perjalanannya? Kalau di Malaysia itu saya 20 hari, kawan-kawan. 20 hari. Dan negeri yang pertama kali saya datang itu adalah negeri 9, Seremban. Jadi, bagaimana perjalanannya dari Indonesia ke Malaysia dulu? Lancar, gak? Alhamdulillah. Ada kendala. Dari Indonesia ke Malaysia tidak ada kendala sama sekali. Lancar sampai tujuan. Jadi, sampai dari Malaysia diambil sama kawan. Oh, surprise sekali ya. Bukan surprise sebenarnya, tapi memang sudah tahu. Oh, sudah tahu. Oh, iya. Terima kasih banyak ya. Dengan abang siapa itu hari? Itu Bang Mat. Bang Mat. Terima kasih Bang Mat ya. Bang Mat itu adalah salah satu subscriber, tapi sudah saya ingat saudara. Karena beliau lah, pertama kali saya datang ke Malaysia, itu beliau yang mengantar saya balik. Jadi, selama saya di Malaysia, sama beliau juga ngopinya. Oh, sempat diajak ngopi juga ya? Bukan hanya sempat, tapi saya keliling ke Kuala Lumpur ya, beliau yang mengantar saya. Yang benar, sampai ke Kuala Lumpur dari sepang itu ya? Iya. Karena jauh loh dari sepang Kuala Lumpur itu. Iya, iya. Jadi, sampai saya pulang pun diantar sama beliau juga. Oh, iya. Terus saya hari ke Malaysia kedua, yang kedua kalinya, itu pun saya dijemput sama beliau. Istilahnya dihantar lah, apa yang, diambil. Diambil. Diambil dari bandara. Langsung tinggalnya itu ya, menginapnya di Kuala Lumpur waktu itu? Waktu itu di Selangor. Oh, di Selangor. Iya, di rumahnya Bang Akil. Oh, di rumahnya Bang Akil. Iya, saya kenal itu. Saya tahu Bang Akil. Iya, Bang Akil. Lalu beberapa hari, kita baru, itu lah dimulai-lainya perjalanan kita. Baru eksplor Malaysia ya? Iya. Nah, pertama kali kemana waktu itu? Pertama kali datangnya ke Negeri Sembilan, Seremban. Itu tempat saya Negeri Sembilan, tepatnya di mana itu? Oh, ya. Dulu pernah kerja di Selangor. Iya, saya pernah kerja. Oh, iya. Nah, bosku, jadi rupanya pertama kali negeri yang dikunjungi adalah Negeri Sembilan, tempat saya kerja dulu di Seremban, bosku. Iya. Nah, sempat kemana dulu Negeri Sembilan? Di Senawang ya waktu itu? Iya. Itu kan memang NGTK kan ada undangan kan? Ustaz Samul Debat. Oh, iya, iya. Ustaz itu, istilah yang... Oh, kita berempat akhirnya berkunjung ke Negeri Sembilan. Oh, Samsel Debat itu daripada Negeri Sembilan? Asalnya dari Negeri Sembilan, Ustaz Berlulat itu. Semaknya kan urmanya di sana juga. Itu sangat bermanfaat sekali ya. Ada seorang berpikur, Ustaz sudah terkenal di Malaysia, itu masih sempat-sempatnya menyempatkan itu menjamu kita loh. Menjamu, iya, iya. Tamu daripada Indonesia. Iya, Ustaz kita bahkan dibelanjakan untuk menginap hotel itu juga dari Ustaz. Oh, luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan amal baiknya itu mendapat balasan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Dan sehat walafiat. Iya, betul. Itu awalnya dari Sipi Sembilan. Memang di sana kan banyak... Banyak orang Minang. Tapi untuk makanan waktu itu memang kawan kita itu memang tidak mengenalkan ini loh Sipi Sembilan juga. Oh, iya, iya, iya. Lebih-lebih mau makan apa, kita enggak tahu. Jadi enggak kepikiran sampai ke situ, Pak D. Jadi akhirnya, untuk nasi lemak lah, nasi lemak, Sipi Sembilan macam mana rasanya. Namunnya lah, masa makan nasi lemak di sana. Sebelumnya kan di Indonesia pernah makan nasi lemak? Pernah. Pernah, iya. Jadi... Tapi beda. Beda, iya. Selepas dari Negeri Sembilan kemana, Kak? Dari Negeri Sembilan itu kita ke Selangor. Balik ke Selangor lagi. Tapi itu kita ketemu dengan fans juga. Ada satu fans itu orang dari Selangor ya. Namanya itu Bang Hasan. Bang Hasan itu luar biasa itu, baiknya itu. Kita enggak kenal sama Bang Hasan. Oh, sebelumnya enggak kenal? Enggak kenal. Kita enggak pernah kontak sama beliau, enggak kenal. Tapi Bang Hasan itu tahu kalau kita itu mau pergi ke... Malaysia. Ke Kelantan. Oh, iya, setelah sampai di Malaysia ya. Tahu planningnya, trip planningnya tahu ya? Plantingnya tahu beliau itu. Ya, berkata sama kami ini cukup tak? Dengan kereta kecil macam ini gitu kan. Sampai ke sana ya? Mau minjamkan kereta kembali kita. Oh, luar biasa sekali. Oh, iya. Sejadalah, kok baik? Kodok kan enggak kalah sama kita kan, Pak D. Bisa aja kan kalau niatnya orang enggak baik itu kan, keretanya kita bawa, kaburkan bisa aja. Tapi itu percaya sama keretanya, sama kita gitu loh. Apalagi baru kenal ya? Kenalnya hanya sebatas media aja lah. Iya. Nah, dari situ akhirnya kita dapat kereta dari Bang Hasan itu, kita diumel ke cerita kita. Ke Kelantan, Terengganu, terus ke Johor. Bahkan yang driver waktu itu siapa? Bang Rai ya bukan? Oh, Bang Rai yang di driver. Iya. Nah, iya Bang Rai driver di sana, berarti dia ada lesson sana ya? Iya, katanya dia ada lesson di Malaysia juga. Tapi sebenarnya, Bikri dan saya pun ada kemampuan untuk driver juga lah. Tapi kan kita enggak ada lesson sayangnya. Jadi kita enggak berani, takutnya melanggar lah. Nah, kemungkinan kalau seandainya waktu itu saya ikut dengan Cak Lonceng, saya bisa gantikan. Karena saya, Bosku, ya ada lesson memandu Malaysia. Jadi lesson saya lesson internasional. Nah, caranya supaya boleh dipakai di sana, dulu waktu itu saya upgrade ke kedutaan Indonesia di sana, bayar Rp60.000 saja Cak Lonceng. Iya, Rp60.000 untuk upgrade, kemudian dibawa ke JPG Malaysia. Kita baru tahu, ya? Baru tahu ya. Karena ramai yang komen, kemarin itu sebenarnya driving lessons dari Indonesia pun bisa dipakai di Malaysia. Ada yang bisa, ada yang katanya komen itu ada yang bilang, enggak bisa. Saya ke dilema, ini bisa atau enggak? Nah, kebetulan saya ada kenalan seorang polis ibu pejabat dari Perak lah. Saya lupa namanya. Itu saya tanya langsung ke di Instagram. Oh, langsung. Driving lessons Indonesia itu memang enggak bisa dipakai. Jadi harus memang di upgrade memang. Ya, harus melalui JPG. JPG? JPG, ya. JPG Malaysia sudah didasahkan di sana, baru boleh kita gunakan di Malaysia. Nah, itu caranya. Itu memang enggak boleh lah ya. Nah, itu ada video Cak Lonjong yang betul-betul sangat famous itu yang waktu kena prank dengan Bang Rai yang mau ke Kelantan. Katanya, kesasar ya? Salah jalan. Itu gimana ceritanya itu? Itu betul-betul kaget atau gimana itu, Cak Lonjong? Ya, awalnya kita enggak tahu, kan. Awalnya kita memang enggak tahu. Ini, ini, ini macam mana nih. Jalanannya itu sangat-sangat aneh gitu loh, Bang. Kita kan malam-malam. Gelap lagi. Ada yang orang empat, ya kan. Enggak ada listrik. Tidak ada lampu. Tidak ada rumah. Tidak ada kereta. Tidak ada motosikal yang lewat. Ini kayaknya kita seperti seorang masuk ke dunia lain gitu loh. Ini gimana? Jadi, jadi ceritanya betul-betul ini enggak tahu ya jalan-jalan. Kita ketika saya pikir, Andy itu enggak tahu. Ini kita kemana? Ternyata si Rai ini, ternyata dia itu nge-prank kita. Ternyata ada jalur. Itu jalurnya ternyata ketannya itu sudah tidak terpakai. Enggak terpakai. Sudah ada jalan baru ya? Ada jalan baru yang lebih terang. Lampunya itu ada. Tapi meski jalannya enggak, enggak, enggak. Sudah tidak terpakai. Kondisinya masih bagus. Masih bagus. Walaupun jarang digunakan ya? Tapi itu tadi kan. Gelap. Takutnya kan ada perampok atau penampakan. Nah itu takutnya. Nah kembali ke masalah infrastruktur tadi. Masalah jalan di Malaysia. Gimana yang Cak Lonjong ngerasakan di sana itu? Kalau dari infrastruktur memang kalau dari kota ya. Ibu kota seperti Kuala Lumpur itu memang sangat diakui. Begini memang. Jadi sangat canggih. Apa-apa. Seperti tol kemarin itu ya. Mereka sudah menggunakan sistem barcode. Betul. Barcode. Kalau. Ya masih ada. Touch and go masih ada. Tapi yang paling terbaru itu adalah barcode di kaca itu. Iya. Barcode di kaca. Jadi cukup dari kaca itu. Baca barcode-nya terus langsung mulai lalu ya. Betul. Langsung. Palang tinggal diangkat itu. Karena ada barcode-nya itu tadi. Itu cukup tanggih. Kemudian sama ini yang paling membuat saya ini tuh. Ya karena mungkin saya orang desa. Iya. Betul. Mesin finding machine. Finding machine untuk minuman. Minuman. Oh iya. Yang boleh. Boleh service itu ya. Boleh layan sendiri tanpa orang itu ya. Iya. Kita tinggal masukkan duit. Coin. Duit. Koin. Lalu ada ceiling kembaliannya. Kita tinggal ambil minuman. Sangat praktis itu. Semua pakai aerobot ya. Otomatik ya. Saya sukanya finding machine itu. Karena kan di Indonesia ada. Tapi itu hanya di kotak-kotak besar. Di kotak-kotak besar. Enggak banyak. Kalau di Malaysia itu hampir seluruh. Tempat itu rata sudah ada finding machine itu. Ini sangat-sangat. Oh ini perlu itu. Detail di sini perlu itu. Iya. Betul. Dan yang lebih uniknya lagi di sana motor boleh masuk jalan tol ya Lonjok ya. Itu. Motor boleh. Yang unik sih. Unik. Dan free lagi. Free. Free kalau motor. Free kalau motor. Kalau kereta baru ini. Makanannya gimana Cak Lonjok? Makanannya yang paling favorite. Yang paling best sekali waktu di sana makan apa. Oke. Kalau saya bahas dari minuman dulu lah. Kalau minuman. Minuman. Di kedai manapun. Saya selalu pesannya adalah Milo Ice. Milo Ice ya. Milo Ice. Si Ray ini. Pasti selalu ini. Memang enjing-enjingan saya. Wak Lonjok ini sukanya Milo Ice. Macam budak-budak. Macam anak kecil ya. Memang saya sukanya Milo Ice saya itu. Tapi saya pun suka dulu. Segar itu. Milo nya gimana? Pekat rasanya. Betul-betul ini ya. Coklatnya terasa ya. Iya. Saya suka gitu. Kalau untuk makanan. Rata-rata semua lah. Semua saya suka. Dari nasi lemaknya. Lalu kalau kita ke kedai mama itulah ya. Iya. Roti canai. Nah itu. Roti canai. Roti canai. Ada apa lagi kemarin itu ya. Nasi kandar. Nasi kerabu. Ada ya. Belum. Nasi kerabu iya. Oh. Yang spesial Kelantan itu ya. Iya. Nasi kerabu ini mengingatkan kampung halaman. Karena kan kalau kita orang Jawa itu kan sukanya pedas manis. Iya. Pedas manis. Nasi kerabu pun juga seperti itu. Iya. Macar itu ternyata. Pedas. Betul. Pedas ada manisnya. Pedas ada manisnya. Mereka itu lah kampung ini kita. Nasi kerabu. Warnanya biru. Iya. Nah itulah. Jadi kira-kira kapan kesana lagi Cak? Insya Allah kalau ada rezeki pasti kesana. Apalagi kalau ada sponsornya. Nah ditunggu ya Cak ya? Nanti kapan-kapan ada rencana lagi kontek-kontek Cak ya? Siap. Jadi kita bisa sama-sama nanti saya ajak mampir di tempat. Makcik saya. Mak angkat saya. Mas angkatnya di negeri sembilan. Terus adik saya. Adik saya itu pun ada orang jadi rakyat masih Malaysia. Jadi adik saya yang perempuan yang itu kawin dengan orang Malaysia. Iya. Kawin. Dapat orang Malaysia. Sekarang sudah jadi rakyat sana. Anak-anaknya pun warga negara sana lah. Nah itulah cerita menarik beliau semasa beliau berada di Malaysia. Banyak sangat yang kesan-kesan menarik yang dia beliau dapat selama saat di sana. Nah terima kasih sudah menonton. Lebih dan kurangnya saya dan Cak Wak Lonjong. Mohon diri minta maaf karena ini masih suasana hari raya ya? Suasana lebaran. Saya dan Wak Lonjong mohon maaf lahir dan batin. Zahir dan batin. Selamat hari raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.